Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kamis 14 September 2023, selamat pagi Saudara-saudara warga GKJ Bandung. Kembali pagi hari ini kita bersama-sama di dalam merenungan harian GKJ Bandung. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan bila pagi hari ini kami boleh bersukutu di dalam namamu, di dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Pagi ini kami hendak membaca firman Tuhan, kami mohon pertolongan roh kudus, sehingga di dalam penyertaannya kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh diubahkan dan berbahagia dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, merenungan pada pagi hari ini dibacakan dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, yang demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Renungan pada pagi hari ini diberi judul, Bicaralah yang baik, itu pun kalau diperlukan. Saudara-saudara terkasih, kita menyadari bahwa lidah adalah bagian tubuh yang kecil, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Lidah harus kita gunakan dengan bijaksana. Ada ungkapan, Jangan mengusir lalat di kepala orang lain dengan martil. Bisakah saudara membayangkannya? Kita mungkin segera mengerti, bahwa itu adalah ungkapan untuk sebuah tindakan yang berlebihan. Mengusir lalat dengan martil di kepala orang lain. Lalat itu mungkin bisa diusir, tetapi martilnya bisa kena ke kepala. Apakah hal seperti itu terjadi dalam kenyataan? Faktanya iya. Kita seringkali merespon masalah kecil dengan kata-kata yang berlebihan. Dengan pilihan kata yang menyakitkan, emosi yang penuh tekanan, atau waktu pembicaraan yang tidak tepat. Bahkan mungkin gestur kita yang mengintimidasi orang lain. Akhirnya, bukan lagi masalah tersebut yang menjadi fokus, tetapi luka-luka karena kata-kata yang menyakitkan yang akan tetap tinggal. Di dalam surat Efesus, Rasul Paulus berkata, Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Frase di mana perlu artinya apa? Di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah Craya, yang artinya bila memang diperlukan. Yaitu, dalam hubungannya dengan membuat suatu pekerjaan itu bisa berhasil, atau suatu tujuan itu tercapai. Jadi, kita memang harus dapat mengendalikan diri, dan menimbang apakah kita perlu bicara, apalagi hal itu berkaitan dengan menasehati orang lain, atau berkomentar terhadap pekerjaan orang lain, bahkan untuk menegur orang lain. Karena bila tidak, maka perkataan kita bisa menimbulkan salah paham, bahkan berujung dengan relasi yang rusak dan perpecahan. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita sebagai orang percaya, memohon pertolongan roh dus, supaya kita dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan lidah kita, ucapan kita, sehingga apa yang keluar dari mulut kita dapat menjadi berkat, dan dapat mencapai maksud tujuannya, yaitu, untuk membangun seorang akan yang lain. Akhirnya, biarlah segala perkataan kita, dapat membuat orang lain yang mendengarnya, memperoleh kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.